Nah, Bapak-Ibu sekalian, sistem pendidikan nasional kita, kita sekarang memasuki era globalisasi sehingga sistem pendidikan nasional kita yang kita anug sekarang ini tidak bisa tidak karena zaman globalisasi, maka dengan internet tidak ada lagi batas-batas antara negara, tidak ada lagi batas-batas wilayah semuanya masuk di dalam sekolah maupun di kamar tidur kita Jadi, sistem pendidikan nasional kita ini dihantang oleh dua hal, yakni liberalisme dan komunisme Di sisi yang lain, Bapak-Ibu sekalian, pemerintah Indonesia tidak bisa mengisolasi baik secara fisik maupun secara maya, pertumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin disebarluaskan kepada anak bangsa Nah, pengetahuan ilmu pengetahuan inilah yang banyak bercampur power yang banyak bercampur power, kalau kita tidak filter dengan cukup baik maka ini bisa menjeluskan kita kepada sistem pendidikan yang berhaluan liberalisme dan berhaluan komunisme Sekarang ini memang sangat akut seperti yang dipaparkan di video awal bahwa demokrasi ataupun liberalisme yang ada di Indonesia ini yang masuk lewat demokrasi itu sangat liberal Sehingga ini sangat mengkhawatirkan buat kita dan sudah kelihatan ekstrim-ekstrimnya dalam bentuk peringatan-peringatan bencana, dalam bentuk banjir, dalam bentuk tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan seterusnya itu semua ada hubungannya dengan ekstrim-ekstrim kelihatan yang membuat perusahaan ataupun membuat busa kita punya iman dan takwa Bapak-Ibu sekatian, kita lihat di sini ada perbedaan ada perbedaan dan saya ingin memperhatikan bahwa ketika liberalisme itu dengan kapitalisme yang subur di muka buku Indonesia maka tidak bisa tidak liberalisme selalu mempunyai antitesis itu komunisme Sehingga kalau liberalisme itu sudah mencetak sampai ke hal-hal yang kecil di sistem pendidikan Indonesia kita maka sudah pasti ikutannya itu adalah komunisme dan sosialisme karena dia merupakan suatu bahagian yang tidak bisa lepas ya jadi kebetulan materinya di sini saya padatkan ke komunisme dan liberalisme bahwa dalam sistem pendidikan tokohnya itu adalah John Dewey yang mengatakan bahwa John Dewey tersebut bahwa pendidikan itu mampu mencengaskan seseorang pendidikan itu mampu mencengaskan seseorang ya makanya pendidikan itu tidak bisa dibatasi dia merupakan hak daripada manusia sehingga apapun yang berhubungkan dengan pendidikan tersebut maka sama sekali tidak boleh dibatas-batasi mau berbicara masalah agama mau berbicara masalah etika mau berbicara masalah teknologi mau berbicara masalah suku dan semuanya tidak bisa dibatasi dalam liberalisme tersebut ya sementara di sisi yang lain di sisi komunisme sistem pendidikan komunisme dan sosialisme yang banyak kita diajarkan di guru-guru itu ada tokohnya yang saya ambil salah satunya adalah polo freyer polo freyer mengatakan bahwa pendidikan haruslah berorientasi pada pengenalan terhadap realitas dunia realitas dunia ini kalau kita membubukan dengan komunisme itu adalah sejarah ya jadi materialisme dialektika daripada komunisme ataupun ateisme ataupun sosialis itu betul-betul melihat perkembangan manusia itu sedetir-detirnya terhadap sejarah ya dan menurut polo freyer tersebut bukan hanya sejarah yang harus diperhatikan tapi manusianya itu sendiri dengan materialisme dialektikanya tersebut sehingga dengan dua variabel tersebut ya dua variabel tersebut John Dewe dan Polo Freyer ini sangat berbahaya dengan sistem pendidikan kita kalau kita tidak berhati-hati ya tidak memperhatikan sistem pendidikan yang diadakan oleh agama Islam kita bisa masuk ke dalam salah satu daripada dua kutub tersebut saya katakan ini adalah global helix yang tidak bisa dipisahkan kalau ada komunisme maka ada juga adalah liberalisme nah bapak ibu sekalian bahwa tujuan daripada disini kita mengambil contoh bahwa pandangan hidup di liberalisme contohnya masuk ke dalam sistem pendidikan nasional itu adalah yang pertama adalah kapitalisme sendiri kita merasakan bahwa sistem pendidikan itu itu kita seakan-akan diadu bapak ibu sekalian ya kita disuruh berkompetisi satu-satunya anda kalau kita mengerti masalah kapitalisme ataupun liberalisme itu semestinya adalah bersaing ya berkompetisi ciri-ciri daripada liberalisme kemudian yang kedua adanya privatisasi atau adanya pengambilan keuntungan yang besar jadi kita lihat sekarang sistem pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah rendah itu semua dikomersialisasi yang ada di dalam sistem perundangan ada namanya sekolah bertanah internasional sekolah ritisan dan seterusnya itu adalah kastalisasi yang sebenarnya adalah masukan atau isian daripada sistem liberalisme tersebut ya ini yang sangat berbahaya ketika pendidikan itu hanya dihususkan untuk orang-orang kaya maka itu sebenarnya rohnya adalah kapitalisme dan kapitalisme itu adalah liberalisme kemudian kita melihat lagi dalam sistem pendidikan kita orang-orang itu pendidikan itu dicetak dicetak untuk memenuhi kebutuhan industri ya kebutuhan industri jadi kalau misalnya sekarang ini abad 4.0 maka tidak heran banyak sekarang dibuka misalnya teknik komputer teknik informatika kemudian misalnya pertambangan dan seterusnya itu tidak masalah tapi ada kecenderungan bahwa sistem pendidikan ini oleh liberalisme itu diprintir untuk hanya memberikan kepentingan kepada industri awan atau kepada kepentingan kapitalisme padahal kalau kita melihat ya kalau pendidikan untuk esensi daripada islam pendidikan itu ditujukan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sementara kalau di dalam liberalisme pendidikan itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan itu mengeksplorasi alam semesta ya untuk betul-betul dimanfaatkan sebanyak mungkin ini ini tipis sekali kalau kita mengajar ilmu pengetahuan islam itu untuk mengenal Tuhan tapi kalau di liberalisme malah sebaliknya untuk mengeksplorasi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah eksploitasi ini yang dimiliki oleh para individu yang penungkapannya di Indonesia sudah sangat parah dimana kekayaan bumi pertiri kita hanya dikuasai oleh tidak lebih daripada 10% ini sudah betul-betul kapitalisasi tidak bisa tidak ini adalah karena dibukanya hampir semua mulai daripada listrik yang dulu hanya dikuasai misalnya oleh PRM itu dibuka kemudian tambang yang di diatur oleh undang-undang pasal 33 itu juga diberikan bisa 100% oleh TLA nah ini Bapak Ibu sekalian adalah liberalisme yang masuk ke dalam sistem pendidikan dan dimungkinkan dan akhirnya membuat para CKW kita membuat rancangan undang-undang dan itu disetujui oleh pemerintah dan akhirnya ini bisa di eksploitasi keseluruhan nah dengan sumburnya Bapak Ibu sekalian liberalisme tersebut maka muncullah antitesanya komunisme dengan banyaknya kekayaan yang berpihak kepada salah seorang ataupun beberapa karyawan maka muncullah anak-anak masiswa kita yang golongan-golongan kiri ya golongan-golongan kiri yang memprotes banyaknya kolektif daripada kekayaan yang mereka bikin Mereka tertarik dengan sosialisme yang merupakan agar daripada komunisme karena mereka memperjuangkan antiklas ya antiklas namun mereka lupa ya setelah mereka memperjuangkan mereka kadang-kadang meninggalkan agamanya jadi saya melihat misalnya banyak aktivis-aktivis karena sibuk memperjuangkan di jalanan misalnya undang-undang seterusnya dengan Inggris semuanya dengan bangga memperjuangkan masyarakat untuk melawan para kapitalisme ternyata mereka jatuh ke dalam sosialisme dan akhirnya karena tidak salah tidak melakukan saliat akhirnya menjadi komunisme atau ateis jadi hati-hati semakin dasar kapitalis maka juga akan semakin dasar komunisme dan kita lihat komunisme itu sudah kembali ya sudah kembali dalam berbagai bentuknya ya mulai dari partai politik ya mulai daripada ajaran-ajarannya seperti marxisme, minimisme itu sudah masuk ke dalam dunia pendidikan ya jadi kita lihat bahwa ciri khas kalau kita melihat pandangan terhadap individu dan masyarakat kita melihat bahwa kalau di liberalisme individu itu penting jadi kalau ada orang yang sangat kain tidak ada masalah dia mau menguasai perekonomian 80% tidak ada masalah sebaliknya kalau di sosialisme atau komunisme tidak boleh individu harus dikuasai oleh negara pertama komunisme ya kalau sosialisme itu pemerintah menghilangkan semua hak-hak daripada individu-individu tersebut nah kita berada di jangka tengah kita menghargai hak individu juga menghargai hak masyarakat hak negara berikutnya di dalam sistem agama ya kalau liberalisme itu berhak memilih beragama ataupun tidak beragama kalau di dalam komunisme itu mereka memang sudah memilih untuk tidak beragama namun jangan sampai salah bahwa di komunisme itu ada namanya sosialisme di sosialisme kita seperti yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya kita jangan terlalu banyak mengkaitkan seseorang jangan heran kalau misalnya di negara timur tengah kadang ada pemerintahan yang bersifat sosialisme ya tapi bukan komunisme jangan sampai kita sapu rata bahwa semua yang namanya sosialisme itu pasti ateis pasti tidak bertuah tapi ini adalah bentuk penyimpangan dari sistem yang kita anjut karena saya meyakini bahwa Islam yang kita anjut ini adalah ajaran yang sempurna sehingga semua mau politik mau sariah, mau ekonomi, mau akhlak, etika itu semua diwadahin atau semua diatur oleh sistem Islam ya jadi seperti itu berikutnya bahwa konsep hidup ya konsep hidup dalam liberal itu ada berfungsi menjadi rasional liberalisme ya itu ciri khasnya sudah disampaikan tadi positifism kemudian orang liberal itu hanya percaya dengan metodologi-metodologi eksperimental hal-hal yang sifatnya mistism ya itu mereka kurang percaya ya mereka kurang percaya dan komunis jangan sampai salah di dalam sistem pendidikan kita kalau kita betul-betul melihat buku-buku pelajaran yang ada di kita kalau mengajar di di depan kelas itu sulit sekali kita mengatakan kalau belajar fisika misalnya saya mengajar fisika sulit sekali mengatakan bahwa bumi kita ini diciptakan atau alam selesai ini kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi sebaliknya bahwa bumi ini tercipta karena tiba-tiba atau bumi ini tercipta karena peristiwa deep bank itu mudah saja padahal ini adalah liberalism ini adalah komunism kalau kita mencoba mengkaji sedalam-dalamnya ternyata pembuktian secara ilmu pengetahuan pembuktian secara filsafat bahkan pembuktian secara epistemologi ilmu itu lain itu bisa mengatakan bahwa Tuhan itu ada ya Tuhan itu ada tapi kenapa di dalam buku-buku kita justru yang menemukan misalnya teori evolusi saya tidak mengatakan bahwa teori evolusi itu salah 100% tapi dengan teori evolusi kadangkala digatakan bahwa manusia itu berasal daripada kera padahal ada juga teori evolusi menyatakan bahwa tidak seperti itu yang teori evolusi itu adalah perubahan secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama itu merubah varian-varian misalnya manusia ada perkabinan dengan orang barat itu bisa dia punya gen atau dia punya profil itu bisa bercampur dan seterusnya nah ini liberalisme ini dengan sekularisme membuat kita menjadi sangat ya sangat responsif terhadap pengetahuan-pengetahuan barat tapi kita menjadi malu atau menjadi ragu untuk di depan kelas untuk mengajarkan ajaran-ajaran agama padahal ajaran agama ini tidak ada sama sekali pengisahan antara ilmu-ilmu dari Tuhan dan ayat-ayat dari Tuhan dan ayat-ayat kaunia ya jadi seperti itu kemudian lembaga-lembaga lembaga-lembaga sekolah sekarang Bapak-Ibu sekalian sudah berwarna kalau kita ada kalau kita melihat bahwa ada memang kita melihat dengan misalnya sekolah bertaraf internasional itu warnanya adalah kapitalism mereka membuat bisnismen membuat usahawan entrepreneur itu semua motifnya kapitalism dan kita juga benar-benar ada juga NGO-NGO ataupun ada rumah-rumah sekolah itu juga diciptakan untuk kekir-kirian ya untuk bagaimana bisa membuat sebuah revolusi ya jadi salah satu hal yang ciri khas daripada komunisme itu mudah membuat revolusi dan bisa berjalan-jalan ya beda dengan liberalism itu kecil membuat revolusi tapi kalau dengan komunisme itu mudah sekali membuat revolusi jadi tidak heran kalau anak-anak kita sering sekali melihat anak-anak mahasiswa yang berjual di bawah itu banyak sekali mengadopsi kekir-kirian dengan sangat semangat ya nah ini yang sangat berbahaya nah lembaga-lembaga pendidikan ini Bapak Ibu sekadar mari kita kawal supaya jangan terlalu bersifat kapitalisme hanya bisa menyelolahkan orang-orang yang kaya kemudian jangan juga bersifat sangat kradikal yang sangat berbahaya bagi keuntuhan negara politika jenis ini mungkin demikian saja wajibu 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh